Oke, ini saya aja yang buka Ini yang buka Halo teman, balik jumpa lagi di Bincang Serat Ini Oh, namanya Bincang Serat? Bincang Serat, bro Keren ya? Keren banget Keren banget ya Bincang Serat ini yang kedua Oh, produk tip juga ya Serat ini Oh, sana Emang STM-nya kan keren-keren Apalagi setelah perubahan hukum ya Wah, itu gak maru sih, bro Jadi, kreativitasnya teman-teman sekarang emang meningkat Sekarang akan membahas tentang Bercocok tanam Artinya tentang perus ya Tentang ekonomi Jadi, ini penting ya guys Untuk perut kalian Iya Temanya adalah Temanya, karena pemerintah udah ngaku kalau krisis pangan akan terjadi Pengakuannya telat dan membuat orang-orang semakin takut Halo Mbak Iya, jadi Kita kalau bisa ngomongin bagaimana caranya menghadapi krisis pangan dengan asik Oke Cara asik menghadapi krisis pangan Cara asik menghadapi krisis pangan bersama Kone SGA Oke Pegat YLBHI LBH Semarang Dan Petani, Pak ya? Petani ya, dari Serikat Taniputa Semarang, STKS Oke Api yang kegiatannya apa bro? STS, KS STKS STKS Tani Kota Semarang Jadi, Ketani Kota Semarang Jadi ya, kegiatannya Nyangkul gitu ya Nyangkul, menggancuk Menanam Merawat, menyiram gitu Mencari lahan Kegiatannya adalah Berkegiatan seperti petani beneran Petani beneran Iya Petani beneran Iya, betani beneran Iya, betani beneran Medsas gitu Ada berapa Ini ya Anggota apa apa sih Apa waluter Atau Oh iya Atau apanya Kebetulan memang Di STKS itu Tidak ada struktur Jadi, tidak ada hiraki Jadi, semua adalah Anggota Semua adalah anggota Di Serikat Tani Kota Semarang Anggota semua ketua ya Iya, semua adalah pengambil keputusan Semua adalah pengambil keputusan Kalau yang aktif ke lahan Saat ini Nggak Sudah terlalu rame Ketika Beberapa Minggu Atau Beberapa bulan lalu Karena Orang Sudah pada pulang Banyak ke kampung Karena Covid ini Khususnya si mahasiswa Di awal-awal Kita bisa bertani Bukan di awal ya Tapi sebulan yang lalu Kita bisa bertani itu Sekali ke lahan 10 orang Nah, kalau sekarang Memang ya 5 orang 4 orang Kalau lagi ada diskusi Karena kita Misalnya saat ini Kita lagi jalan Bedah hukum Itu kadang bisa 7 atau 8 orang Tapi kalau yang sehari-hari Begitu 5 Perkurang STS Ini STKS Serikat Tani Kota Semarang Menarik Karena Karena hasil Taninya Itu dibagi Ke Tetangga-tetangga Dibagi ke Warga-warga sekitar Jadi warga sekitar Meskipun dia Tidak aktif Untuk ikut Berkontribusi Menanam Misalkan Tapi tetap Dibagi Hasil Panen Sebenarnya Berkontribusi Kamu pernah Main ke lahan Kalau kamu Main ke lahan Kita terus Lihat bahwa Bapak bertato Pake tank top Itu namanya PRT Dia sering Setiap hari Ikut Barang kita Di lahan Pak windodo ya Pak wind Dia menyiram Dia ikut menyiram Dia kadang pengen Ngarit Terus bersih-bersih Dan baru aja Kemarin Dia kasih kami Dua bak besar Untuk ternak lele Waktu itu Sempat dia kasih Satu bak Jadi sekarang Kita punya Tiga bak besar Kadang dia juga Bawain Kalau Biasanya Dia pasti akan Bawain Minuman es Macam-macam Jadi Warga Ikut Ikut Merawat Anaman itu Enggak Saya kan Itu kan Di konteks Perumahan Jadi kan Tidak semua Cuman beberapa Itu Menarik Karena STKS Ini kan Tidak hanya Mengelola Lahan Yang sekarang Di Di Garap Sekarang Yang lagi Di Garap Ini Di MTC Tapi Masih Woksop Juga Ke Warga Warga Jauh Yang di Ngalia Di Abadawa Jauh 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 Kita sebut Memantik Menanam Inisiatif Justru lah Justru lahir dari Ibu-ibu Perempuan pekerja rumahan Di daerah sana Sebenarnya Kalau Kita ingat Tempat ini Tempat Ruang kantor ini Kantor yang juga Kita sempat Pak Sempat sering kita pakai Untuk memproduksi Perempuan pekerja rumahan Yang dulu berjuang Untuk dapat pengakuan Sebagai pekerja Saat ini Kondisi mereka juga Menjadi kelompok Yang paling Saya bilang Apa ya Kelompok yang sudah Jatuh Tertimpa Tangga Tergilas Berubah Penderitaannya Sudah berkali-kali Pak perempuan pekerja rumahan Ini Karena Di masa covid Apa Pekerjaannya Pendapatannya Berkurang Dan Dia tidak Tidak masuk Dalam skema Berbagai macam Bantuan yang Dikontrol Memudintah ini Berkerja Teksik punggung Macam-macam Termasuk 600 ribu Yang 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 saat ini Dikontorkan Untuk Banyak sekali Itu kerja Di bawah Yang bergaji Di bawah 5 juta Mereka Tidak Tidak Termasuk Dalam kelompok Yang dapat bagian ini Dan Padahal Kalau saya Gantinya Misalkan Tapi Saya Gantinya 4,9 juta Saya dapat Itu 600 ribu Saya dapat Ini 600 ribu Dari Ibu perempuan pekerja rumah ini Tidak ada apa Sehingga Mereka Berinisiatif untuk Bagaimana ya Supaya paling tidak Kebutuhan pangan kami Bisa kami Penuhi Makanya Keluarlah inisiatif Pemati Menanam itu Di Ibu perempuan Pemerintah rumah itu Begitu cerita-cerita Kalau yang ditanam Apa aja Kalau kami Yang ditanam Karena gini ya STKS ini kan Berangkat dari Kekhawatiran Akan terjadinya Tristangat Ketapa Dumi Dari awal Proposal yang kami Ajukan Kepada Jaringan Masyarakat Sipil Di Jawa Tengah Adalah Ancaman Krispangan Pandemi Waktu itu Kalau teman-teman Masih ingat Namanya Koalisi Rakyat Bantuan Koba Dari Jawa Tengah Proposalnya Adalah Bagaimana Masyarakat Menghadapi Krispangan Atau Juga Bagaimana Masyarakat Berjibahku Atau Kesulitan Dalam Mengenai Kebunan Pangan Selama Pandemi Dan Kedepan Nah Sehingga Dari Embryo Itu Muncul Inisiatif Macam STKS Ini Jadi Karena Ini Soal Krispangan Maka Kami Tanam Sebenarnya Tanaman Tanaman Yang Bisa Mengganti Atau Alternatif Pangan Selain Beras Kita Kan Apa Kamu Sehari Tidak Makan Beras Gimana Oke Enggak Ini Kalau Enggak Enggak Tidak Gantikan Apa Sih Harus Makan Nase Macam Merah Kita Enggak Bisa Enggak 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 Kita Enggak Bisa Kita Namanya Politik Perut Iya Dan Masalahnya Berasnya Itu Dikuasain Oleh Negara Jadi Poli Perut Itu Bagaimanapun Karena Perut Ini Bergantung Pada Beras Seringkali Kita Juga Jadi Diatur Oleh Pemerintah Nah Makanya Kami Pengen Supaya Apa Yang Kami Tanam Ini Bisa Jadi Alternatif Pangan Makanya Apa Yang Kami Tanam Singkong Singkong Ini Bisa Jadi Atratik Beras Warga Urut Sewu Yang Kemarin Melonnya Baru Dilindas Dan Tanahnya Baru Dirampas Oleh TNI Dan BPN Itu Mengolah Singkong Menjadi Oye Oye Namanya Nasi Singkong Nah Ini Juga Disi Mereka Untuk Mengantisipasi Krispangan Nasi Oye Ini Juga Nasib Yang Dulu Jangan Dulu Kalau Ceritanya Warga Itu Nasi Yang Mereka Bagikan Ke Tentara Tentara Yang Melalui Jalan Itu Supaya Mereka Bisa Makan Nah Macam Beras Terus Tela Rambak Terus Ada Juga Sorbum Sorbum Yang Sama Sama Om Kelihara Burung Dikasih Makan Burung Padahal Om Yang Suka Makan Burung Itu Bisa Ganti Beras Enak Rasanya Terus Selain Itu Sayur Sayur Kayak Yang Tadi Saya Bawa Banyak 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 Bung Tomat Cabai Macam Itu Nah Itu Kan Saya Belen Ya Kalau Di Apa Berbicara tentang Menghadapi Ancaman Dispangan Ini Itu Teman-teman Sebenarnya Bisa melakukan Di rumah Bahkan Di kos-kosan Jadi Tidak perlu Halaman rumah Tidak perlu Harus Ada Lahan Besar Itu kan Bisa Dari Hidroponik Bisa Hidroponik Bisa Itu Kayaknya Lagi Sangat Justru Lagi Sangat Digadungi Hidroponik Oleh Mau Masyarakat Terus Ini Ibu Wali Kota Kita Ibu Wakil Wali Kota Kita Itu Lagi Senang Senang Hidroponik Hidroponik Karena Emang Sebenarnya Tidak hanya Sayuran Aja Yang Bisa Yang Bisa Kita Tanam Misalkan Misalkan Tidak bisa Menangkapkan Nanti Lalu Dimana Sayur Aja Itu kan Butuh Ikan Dan Ikan Ini Itu Katakan Leleng Leleng Itu Bisa Di Ember Ember 80 Atau 50 Liter Itu kan Bisa Masa Panen 2,5 Sampai 3 Bulan Bak Mandi Di Rumah Juga Kalau Nggak Dipakai Nah Itu Bisa Kita Pak Mandi Bukas Dikas Sama Pak Yen Tapi Jangan Pak Mandinya Tetangga Yang Beruntik Jangan Berantem Berantem Apalagi Membeli Hotel Itu Baik Yang Betam Mewah Mewah Lelinya Pakai Betam Dan Sombong Lelinya Kalau Mau Menanam Misalnya Ada yang Ketari Mau menanam Di Kosan Atau Atau Dia punya Lalan sebit Yang perlu Disiapkan Apa Yang perlu Disiapkan Adalah Hati Yang Ikhlas Tentangan Niat Niat Dan Apa Ya Niat Terus Kemauan Memulai Kemauan Memulai Paling tidak Memulai Membersihkan Rumput Karena Kemauan Memulai Ini Yang Pernah Datang Keberanian Dan Kemauan Memulai Yang Pernah Datang Orang Pikir Aduh 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 Itu Kayaknya Sangat Belakar Aduh Aku Nggak Bisa Ngancuk Nggak Bisa Mencangkul Tapi Kalau Dia Mulai Yang Penting Mulai Dan Konsisten Nggak Nggak Usah Nggak Usah Langsung Nyangkul Satu Hektare Setelah Hari Nyangkul Sedikit Misalkan Cuma 20 Menit Sehari Tapi Konsisten Nanti Terbentuk Cara Hidup Konsisten Itu Selain Itu Mulai Kenali Inventarism Mulai Mulai Ketahui Kebutuhan Misalkan Kami Menanam Di BTC Kami Tanya Keluarga Karena Warga Biasanya Kebutuhan Pahannya Apa Sayur Yang Biasa Dikonsumsi Warga Apa Sawi Mas Oke Sawi Kangkung Mas Kangkung Terong Terong Oke Mas Tomat Dan Cabin Macamnya Jahe Nah Kebutuhan Kamu Atau Kebutuhan Warga Sekitar Itulah Yang Akan Ditanam Itu Yang Akan Menentukan Juga Cara Menanam Terus Cara Merawat Dan Termasuk Bibit Alat Alat Nah Kalau Teman-teman Di Semarang Perlu Bibit Terus Sorghum Atau Sorghum Kan Agak Susah Dicara Yang Bagus Sebenarnya Kami Menyediakan Untuk Teman-teman Itu Gunakan Yang Penting Dipakai Dan Tidak Perlu Bayar Tinggal Datang Aja Jemput Atau Kirim Alamat Kita Kirimkan Sebenarnya Bibit Sorghum Nanti Di Deskripsi Ada Alamat STKS Jadi Teman-teman Bisa Ladan Kesana Untuk Belajar Menanam Atau Meminta Bibit Boleh ya Breng? Boleh banget Kita juga Melalang pupuk Kita Punya Punya Skena Skena Pengelalan pupuk Skena Pengelalan Bibit Padahal Sekarang Bukan Jamannya Judit Lagi ya Amat Itu Itu Kayak Tanah Yang digarap Ini Sebenarnya Ini kan Lahan Lidun Yang Lama Nggak Dijamah Sebenarnya Lahan Yang Sudah Sangat Nyenyak Lidun Kita Bangun 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 Saya Kira Ini Lebih Lebih Dari Lahan Tidur Ini Lahan Terbuang Satu Plot Lahan Misalkan Di OTC Di Bagian Sebutnya Plot Lahan OTC 1 Itu Buka Setumpukan Material Bangunan Buka Setumpukan Material Bangunan Lahan Lahan Gak Susah Orang Untuk Menanong Susah Dengan Pakai Jadi Apapun Bagi Teruang Terbuka Hijau Yang Banyak Lahan Yang Model Begitulah Yang Kita Pola Kita Pakai Buang Walaupun Lahan Ada beberapa titik Kerusakannya Tidak Terlalu Parah Tapi Memang Kalau Yang Pasti Itu Bukan Buat Lahan Bukan Lahan Kalau Lahan Rumahan Itu Lahan Lahan Di Gaji Tidak Dibayar Yang Bunuh Piquet Kita Tidak Dibayar Lahan Lahan Cetal Atau Itu Karena Ditambah Paling Ini Menjadi Speed Ekonomi Terus Mereka punya Ini Sanya Untuk Menahan Atau Ada Lahan Nanemannya Untuk Untuk Kebutuhan Sejati Misalnya Saya kira Mereka Punya Komunitas Sendiri Ngobrol Kebutuhan Mereka Pasti Kami Diajari Ngobrol Jadi Ngobrol Kepalian Jadi Kami Kira Selain Inisiatif Kelayar Dari Mereka Mereka Paham Selain Memang Ya Mereka Punya Lahan Potensial Lahan Lahan Di Daerah Dan Luar Itu Termasuk Lahan Mereka Punya Halaman Yang Terong Masyarakat Itu Sangat Potensial Tanah Tanah Terong Atau Tomat Di sini Umur Tomat Tidak Minggu Mereka Beli Bindek Itu Tidak Tanah Tanah Kalau yang di STKS Kan Tanah Emang dari Min Bukan dari Nol Tanah Karena memang Nah makanya ini yang menariknya Sebenarnya STKS Untuk memperbaiki Tidak Tanah Di Tanah Di Tanah Perbotani Bener Bagus Tapi Kondisinya Itu Kalau Makin Lama Di Adet Makin Musah Makin Bisa Ditanam Nah STKS Ini Sebenarnya Ini Rupanya Untuk Memperbaiki Tanah Membuat Tanah Ini Bisa Bisa Punya Fungsi Punya Fungsi Sosial Misalkan Di KOTC Fungsi Sosial Adalah Sayur Kemarga Cabir Keuangan Macam-macam Mungkin Sosial Padahal Tanah Yang Kalau Dibiar Budi Bagi 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 Misalkan Bagi Ngного Ini Ini Kopi dari Kopi Kapakali Apaal Ini Kampakali Kopi Kapakali Jadi Bisa konsultasi atau bisa mengundang teman-teman STHS untuk membantu mereka yang mau berjalan-jalan sangat oke kami beberapa kali datang teman-teman untuk sekedar tanya atau sekedar lihat atau ingin bergabung untuk banyak macam-macam orang yang datang ke STKN nah menurut saya satu yang juga-juga sangat-sangat unik atau sangat baru saya ya kayak di STKS saya banyak terlibat dalam proses belajar tentang kumat bahasa terlibat tapi menurut saya saya benar-benar bisa mengerti atau saya benar-benar merasakan terhadap merasakan proses belajar mengajar soal lingkungan ini setelah saya bertani bertani keren kita sangat bergantung pada lingkungan bergantung pada pada air dan tanah jadi itu jadi bulu saya bertani menjadi satu ruang belajar Hai lingkungan yang sangat terlalu akal terbuka di samping itu juga ini kita ingat Udah agak suntuk ya Opetnya ya suntuk banget kayak benar-benar Hai rumah ya di rumah aja nggak keringat nah padahal bertani bisa ini aktivitas yang bagus di masa pandemi kalau misalkan enggak punya uang beli sepeda dan karena lagi musim akhirnya sepeda banyak banget nah saya kira salah satu alternatif kegiatan yang berbeda tentu bertani itu berapa hari sehat pencampur olah-lagam bisa ganti ke gym nah karena bertani itu selain selain produknya maksudnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa di konsumsi bisa dimakan bisa-bisa 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 diberikan melihat di di untuk berhasil ke teman-teman apanya yang pusinglah pusing staksional bertani itu ini bertani di perkotaan ini bisa dilakukan oleh semua bisa dilakukan maukan mahasiswa mau kamu anak sekolah SMA mau kamu ke rumah tangga mau kamu peneliti mau kamu pengacara bisa bertani saya pengacara teman-teman stks yang lain ada yang peneliti ada yang rumah tangga ada yang penulis ada yang hortawan kita semua belajar bertani nah jadi saya kira kalau kami bisa saya tanya ke teman-teman yang di rumah atau teman-teman di kota rumah di tempat lain juga bisa melakukannya kalau itu sudah dilakukan kita bisa berjalan di stks kita menjadi satu kelompok masyarakat yang punya inisiatif lebih untuk menghasilkan krisis pangan di tengah-tengah dan tiadaan komitmen pemerintah dalam hal tersebut terima kasih dulu jadi teman-teman bahwa tidak ada hal sembraji untuk untuk bilang bahwa enggak bisa makan segala macam barang bisa asal danian saja bisa ya bisa nanam sih nanam di paketpong bisa dan di paketpong paling pernah ngomong sebenarnya luas halaman luas halaman kerumah itu jauh lebih luas daripada teman-teman selamat menikmati Terima kasih udah masih di video selanjutnya Semoga berguna buat teman-teman bisa belajar menanam Meskipun itu dipot bisa Atau di plastik-plastik bekas bekas makanan Sesuatu bisa Ya tiga betang Oke kita aja Terima kasih Yuk serang Jaya Oke Oke Wiss Bucing Satu Dua Tiga Kamera Selamat 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 apa ya?